Jadi teologi dalam Roh Nubuat mengatakan bahwa umur dunia kurang lebih 6.000 tahun. Dan kita akan mengakhiri 6.000 tahun. Kemudian tadi dikatakan bahwa 1.000 tahun kita ada di surga. Setelah 6.000 tahun, maka 1.000 tahun yang berikut kita ada di surga. Kita menghakimi di sana orang-orang yang jahat untuk menentukan berapa lama orang-orang ini akan dibinasakan di api neraka. Selama 1.000 tahun. Dan kalau saudara perhatikan, umur dunia 6.000 tahun, kemudian tadi kita perhatikan tahun 31 ade, Arif Masehi, sudah Kristus. Maka umur dunia itu sudah apa? 4.000 tahun. Jadi kalau 6.000 tahun, saudara tambahkan saja. Tambah 2.000. Kenanya tahun berapa? 2031. Itu teologi dari tulisan Roh Nubuat. 2031. Makanya judulnya Roh Nubuat mengatakan benarkah bahwa tahun 2031 dunia ini berakhir. Jadi ini teologi di Roh Nubuat. Kembali kepada saudara dan saya. Bisa saja saudara dan saya ini menganggap hal-hal ini terlalu mengada-ngada, tetapi ini perlu pergumulan. Dan saya tidak menentukan bahwa 2031 itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi dikatakan akhir dari sejarah dunia. Kalau kita belajar Nubuatan, maka akhir dari sejarah dunia itu diawali dengan penutupan pintu kasihan pertobatan secara global. Karena kalau sudah penutupan pintu kasihan, maka hitung-hitungan orang yang akan selamat dan yang tidak selamat itu habis pada saat itu. Apakah itu termasuk kepada kiamat? Atau pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Itu kiamat. Dan 2031 ini apakah yang dimaksudkan ke sana? Atau tidak? Tetapi yang jelas kita tahu, tulis, Ruh Nubuat adalah yang diinspirasikan oleh Tuhan, oleh Ruh Kudus. Kalau saudara perhatikan tanda-tanda zaman sekarang ini. Saudara boleh menebak-nebak, mengira-ngira. Lalu saudara boleh bandingkan dengan tulisan-tulisan Ruh Nubuat, Peristiwa Akhir Saman, Eskatologi, baik dalam Alkitab dan juga tulisan hamba Tuhan Ruh Nubuat. Jadi dengan demikian, inilah yang dimaksud dengan apa? teologi 6.000 tahun di dunia.